Ya, sejumlah kios yang ada berada di Pasar Pedung Maleng, Kecampatan Suruh, Kampung-Kampung, itu terbakar. Dari keterangan saksi Pertama Pendi, yang merupakan satu pemilik biaya tersebut, mengatakan bahwa dia mengetahui api itu sekitar pukul 19 WIB. Dan api berasal dari sebuah warung yang berada di dalam biaya tersebut, milik di Burus. Dan untuk diketahui, untuk kebakaran ini telah membakar satu warung. Warung makan yang berada di dalam biaya tersebut, dan satu kebukan empat warung hangus berbakat dan berserta barang-barangnya. Kemudian satu bangunan gudang yang berisi barang juga berbakat, diperkirakan untuk perugiannya sekitar mencapai. Tahu dari siapa, kak Ibu? Di Bel, 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 di Bel. Yang terbakar? Di Somعم Bagaimana? Barang-barangnya. Hai toko apa-apa perancangan gerabah kayak gitu juga perancangan Oh itu terbakar semuanya gimana Oh jadi nggak sampai masuk dikir yang terbakar itu ya nggak sampai kayak membakar semuanya tapi kondisi tokonya gimana terbakar juga terbakar juga terbakar juga informasinya api berasal dari warung makan mbak namanya siapa mbak dia dia usianya berapa warga mana warga mana warga mana sini ikut malah dosa mana Desa Ketumaleng Sokong ya tadi diperkirakan dari penyepak pokok memasak sayur mungkin rupa belum dimasihkan ditinggal diperkirakan tadi ada berapa kias yang terbakar ini satu dudang yang satu pemirip aring jadi dipastikan diduga penyebab kepakarannya kebatapan ya itu tadi dari kompor dari warung itu dan ada berapa unit damker yang diteruskan saat ini api sudah padam atau gimana ya masih dilakukan pembahasan ya sampai jumpa di video selanjutnya